Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar Baik sebelum kita memulai pembelajaran kali ini Silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoa Berdoa selesai Jadi, ibu akan absensi terlebih dahulu kehadiran kalian Jika, hadir Edo, hadir Alhamdulillah, kali ini semuanya hadir dan mengikuti pembelajaran Ibu akan mengajak kalian belajar tematik Yaitu tema 8, daerah tempat tinggalku Dan sub-tema 2, keunikan daerah tempat tinggalku Kita akan masuk ke pembelajaran 2 Yang membahas tentang pelajaran IPA Bahasa Indonesia dan SBDP Atau disebut dengan seni budaya dan prakarya Materi kali ini yang akan kita bahas yaitu Untuk IPA sendiri adalah hubungan antara gaya dan gerak benda Sedangkan bahasa Indonesia yaitu Identitas toko-toko yang ada pada teks fiksi Untuk seni budaya sendiri yaitu Gerak tarik kreasi daerah Jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini Ibu harap kalian dapat memahami Apa yang dinamakan gaya dan gerak benda Serta hubungan antara gaya dan gerak benda Kalian juga dapat menilai Perwatakan atau pertokoan yang ada di dalam teks fiksi Serta kalian juga bisa membedakan mana yang tema Latar belakang, toko, ataupun perwatakan yang ada pada teks fiksi Tentu tujuan kegiatan yang akan kita lakukan yaitu Membuat sebuah kelompok diskusi kecil Untuk membahas sebuah permasalahan yang ada pada materi yang akan kali ini ibu sampaikan Ibu akan merefleksi terlebih dahulu Untuk pemahaman atau keingatan kalian dalam materi kali ini Jadi ada yang pernah tahu atau masih ingat apa yang dinamakan gaya? Silahkan angkat tangan Baik, benar sekali bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan Tanpa gaya tidak akan terjadi sebuah gerakan Ada yang tahu apa yang dimaksud teks fiksi angkat tangan? Baik, benar sekali jadi teks fiksi adalah cerita rekayasaan atau imajinasi penulis Contohnya adalah cerita jenakah legenda dongeng Merupakan adalah karya-karya teks fiksi Di antara kalian ada yang mengikuti les tari Nah, ketika kalian menari Apa ada sebuah gerakan yang kalian lakukan? Ya, baik benar Jadi, sebuah tarian itu memiliki sebuah gerakan macam-macam Salah satunya adalah gerakan bagian kepala Gerakan bagian tangan Gerakan bagian kaki Kita akan memulai pembelajaran Kita akan mulai masuk ke materi Jadi, ibu harap kalian dapat memahami dan kalian jangan ada yang rame Ibu akan menampilkan sebuah powerpoint Ibu harap kalian memahami dan mendengarkan dengan cermat Baik, di sini ibu guru akan mulai menjelaskan Jadi, apa sih yang dinamakan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda Contoh gaya berupa dorongan yaitu adalah mendorong meja Yang kedua yaitu mendorong mobil yang mogok Bisa kalian lihat pada gambar berikut Ada juga gaya berupa tarikan Contohnya adalah anak menimba air yang ada di sumur Yang kedua yaitu Anak-anak sedang bermain tambang atau tali tambang Ada yang masih ingat apa saja macam-macam gaya? Jadi, ibu akan mengingatkan lagi Macam-macam gaya adalah Gaya otot Gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot Contohnya adalah kita menarik atau mendorong meja Yang kedua yaitu gaya gesek Contohnya bekerja pada rim sepeda Gaya yang bekerja pada rim sepeda Ketiga, gaya magnet Yaitu tarikan paku ketika didekatkan dengan sebuah magnet Yang keempat yaitu gaya gravitasi Tentunya kalian pernah melihat buah jatuh dari atas pohon Yang keempat yaitu gaya pegas Dihasilkan oleh sebuah gaya Yaitu pada saat kita bermain ketapel Yang kelima Yang keenam Gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin Misalnya gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin derek Atau juga kerja motor pada mesin kendaraan Kita mulai masuk ke penyertian gerak Apa sih yang dinamakan gerak? Gerak adalah perubahan tempat Atau posisi benda dari tempat asalnya Karena adanya suatu gaya Contohnya yaitu adalah ketika kita berjalan Yang kedua ketika kita mengendarai mobil Jadi mobil ini bergerak dikenakan gaya pegas Antara gaya dan gerak ini adalah saling berkisinambungan Jadi tidak ada gaya Pasti tidak akan ada gerak Begitupun sebaliknya Untuk pengaruh hubungan gaya terhadap suatu benda Dapat mengakibatkan benda dia menjadi bergerak Contohnya adalah ketika kita menendang bola Yang kedua yaitu gaya juga dapat memengaruhi Benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat Yaitu ketika kita mengendarai mobil yang berjalan Yang ketiga yaitu gaya juga dapat memengaruhi Gerak suatu benda yaitu Pemain bola kasti yang memukul bolanya Kita akan masuk ke pelajaran bahasa Indonesia Yang membahas tentang materi identitas toko-toko yang terdapat pada Teknik fiksi Sebelumnya apa sih yang dinamakan teknik fiksi Jadi teknik fiksi adalah Karya sastra yang berisi cerita rekaan Atau didasarkan dengan angan-angan si penulis Jadi cerita fiksi dapat kita simpulkan bahwa Imajinasi yang dikarang oleh penulis Ada pun unsur intrinsik dari cerita fiksi Salah satunya adalah tema Ada juga toko yaitu pelaku dalam cerita Ada juga alur atau plot Urutan kejadian cerita dari awal sampai dari akhir Ada juga suatu konflik atau permasalahan Dan ada juga latar atau setting Yaitu tempat, waktu, dan suasana terjadinya sebuah cerita Yang terakhir adalah ada amanat Yaitu pesan yang disampaikan oleh penulis untuk pembaca Di dalam sebuah tekst fiksi Ada penukuan, ada juga perwatakan Jadi penukuan dan perwatakan ini adalah Sifat dan sikap dari perilaku yang ditampilkan oleh si pemerang Berikut ini adalah cerita Kelinci dan kura-kura Jadi ibu akan menceritakan sebuah cerita fiksi Yaitu berjudul Kelinci dan kura-kura Dimana di sebuah hutan ada beberapa hewan Salah satunya adalah Kelinci dan kura-kura Kelinci ini memiliki sifat yang amat sombong Karena Kelinci dapat berlari dengan cepat Sedangkan si kura-kura ini bersifat sangat baik Karena si kura-kura memiliki kelebihan Ataupun kekurangan Dimana dia tidak sombong menyombongkan diri Si kura-kura ini sangat berjalannya sangat lambat Di suatu hari Kelinci ini sedang menantang beberapa hewan yang ada di hutan Salah satunya juga kura-kura Namun hewan-hewan yang lain tidak menerima tantangan dari Kelinci Sedangkan si kura-kura menyetujui tantangan yang diberikan oleh Kelinci Pada saat itu telah mengadakan lomba berlari antara Pada saat itu telah terjadilah sebuah lomba berlari Yaitu antara kura-kura dan Kelinci Ketika itu Kelinci berlari amat sangat kencang Ketika hampir mencapai finish Si Kelinci berteduh di bawah pohon Sampai tertidur pulas Dan akhirnya si kura-kura tetap berjalan Mengapai finish Ketika mengapai finish Si kura-kura disoraki oleh teman-teman yang berada di hutan Si kura-kura menang Dan akhirnya si Kelinci pun terbangun Si Kelinci pun tidak Si Kelinci pun akhirnya menyesal telat tertidur Akhirnya si kura-kura Adalah hewan yang menang mengalahkan si Kelinci Jadi dapat kita simpulkan bahwa Cerita ini merupakan cerita fiksi Dimana kita tidak boleh memiliki sifat sombong Karena setiap seseorang ataupun hewan Memiliki sifat kekurangan ataupun kelebihan yang dimiliki dalam dirinya Jadi anak-anak untuk perwatakan Yaitu si Kelinci bersifat antagonis Sedangkan si kura-kura bersifat protagonis Untuk latar dan sentingnya bertempat di sebuah hutan Sedangkan untuk tema Yaitu Kelinci dan Kura-kura Untuk amanat yang disampaikan oleh si penulis Alangkah baiknya kita tidak memiliki sifat sombong Karena seseorang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Di sini ibu akan menjelaskan ke kalian Bagaimana caranya kita menilai identitas toko pada cerita fiksi Yang pertama kalian harus baca dengan baik dan benar Peran toko dalam cerita tersebut Yang kedua tentukan sifat yang sering ia lakukan Dan yang ketiga kamu dapat menentukan sifatnya Yang keempat di mana latar cerita tersebut dilakukan Kita beralih ke pelajaran seni budaya dan prakarya Yaitu materinya adalah gerak dasar tari kreasi daerah Sebelumnya apa sih yang dinamakan tari? Jadi tari adalah seni yang menggunakan gerakan tubuh yang dilakukan di tempat tertentu Dan pada waktu tertentu Sedangkan yang dinamakan dari tari kreasi daerah adalah Jenis tarian yang diinovasikan dengan menyesuaikan gerakan atau properti yang digunakan dalam sebuah tarian tersebut Gerak tari Apa sih yang dinamakan gerak tari? Yaitu gerak tubuh yang selaras dan berirama sehingga menghasilkan karya seni yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu Ada juga macam-macam gerakan tari Salah satunya adalah gerak tari klasik Yaitu gerak tari yang menggunakan gerak murni Ada juga gerak berpasangan dilakukan biasanya dua orang penari Ada juga gerak tari kreasi yang banyak menggunakan gerak imitatif atau ekspresif Ada juga gerak tunggal di mana biasanya dilakukan oleh satu orang bisa perempuan atau juga bisa laki-laki Ada juga gerak tari kreasi baru Macam gerak tari yang terdiri dari perpaduan beberapa gerak ragam dari tradisional ditambah dengan unsur baru Gerak dasar tari Jadi gerak dasar tari ini dibagi beberapa yaitu bagian kepala, bagian tangan, bagian kaki Ada juga bagian dari perpaduan tiga tersebut dinamakan juga sebagian mincit Ada pun contoh tari kreasi daerah Salah satunya adalah tari sakura Ada juga tari merak, tari nguri, tari kupu-kupu, tari yapong Berikut merupakan adalah tari kreasi daerah Baik anak-anak berikut merupakan adalah penjelasan yang dapat ibu sampaikan Dari sini apa ada pertanyaan? Baik jika tidak ada, di sini ibu guru akan membuatkan kelompok yaitu terdiri dari 4 orang dalam setiap kelompok Baik yang sudah berkumpul dengan kelompoknya, silakan mengambil lembar kerja kelompok Ketika kalian berdiskusi untuk mengerjakan lembar kerja kelompok kalian, ibu harap kalian harus kreatif, kerjasama, dan harus percaya diri dalam mengerjakan agar kalian mendapatkan nilai yang memuaskan Kalian bisa mengambil dari beberapa sumber informasi Kalian juga bisa mengutip informasi tersebut, jangan lupa kalian letakkan sumbernya Kalian bisa mengambil informasi melalui internet, buku, ataupun catatan kalian ketika ibu menerangkan Kalian bisa tulis di lembar kerja kelompok Jika tidak cukup, kalian bisa mengambil kertas HVS yang ibu sediakan di meja Jika ada kesulitan dalam mengerjakan persoalan dalam lembar kerja kelompok, silakan bertanya langsung kepada bu guru Di sini bu guru akan memberikan kalian waktu sebanyak 20 menit Silakan kerjakan mulai dari sekarang Apa sudah ada yang selesai? Silakan maju Baik kelompok A silakan maju, nanti akan diikuti oleh kelompok B dan C Ibu harap untuk kelompok lain atau anggota kelompok, kalian mencatat poin-poin penting yang telah dipresentasikan dari kelompok A Dan jangan lupa kalian bertanya dan menanggapi hasil presentasi dari kelompok A Di sini bu guru akan mengevaluasi lagi dari hasil presentasi kelompok A Bahwa benar sekali gaya adalah tarikan ataupun dorongan pada suatu benda Salah satunya contohnya adalah gaya berupa dorongan, ada juga gaya berupa tarikan Sedangkan gaya berupa dorongan adalah ketika kita mendorong meja Dan yang kedua adalah gaya berupa tarikan Dimana ketika kita tarik tambang Pasti di situ terdapat gaya berupa tarikan Dimana adanya gaya, pasti adanya suatu gerak benda Untuk lembar kerja kelompok mengenai identitas yang terdapat pada teks fiksi Dalam lembar kerja kelompok tersebut Sangat benar sekali bahwa di situ ada juga toko, ada juga tema, latar setting Ataupun amanat yang disampaikan oleh penulis untuk pembaca Di sini bu guru akan memberikan sebuah penghargaan bagi kelompok yang presentasinya tadi bagus Silahkan maju untuk kelompok A Tepuk tangan Sedangkan ibu akan juga memberikan sebuah penghargaan bagi siswa yang aktif dalam mengikuti sebuah diskusi kelompok Silahkan maju untuk adik Baik Baik anak-anak sampai sini Apa masih ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan? Siapa yang masih belum paham silahkan Jika sudah, bu guru akan mengakhiri pembelajaran kali ini Silahkan untuk ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa Baik ibu akan akhiri pembelajaran kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh